Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak semua selamat berjumpa kembali di seri video pembelajaran kita kali ini Di seri video kita kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di video sebelumnya Di video sebelumnya kita membahas tentang persilangan monohibrida dominan resesif Kalau di video kita kali ini kita akan membahas tentang persilangan sama monohibrida juga Monohibrida tapi dengan sifat intermediate Monohibrida tinggal satu sifat Nah apa maksudnya intermediate ini Kalau di persilangan monohibrida dominan resesif Ada sifat yang dominan ada sifat yang resesif Sedangkan kalau di intermediate nanti tidak ada sifat dominan dan sifat resesif Tetapi antara kedua sifat yang berlawanan nanti akan melebur menjadi satu Jadi tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah Maksudnya bagaimana Oke kita langsung saja ke contohnya Di sini saya akan menyilangkan bunga warna ungu Dengan genotip U besar U besar Dengan bunga warna putih Dengan genotip U kecil U kecil Dalam persilangan ini berlaku sifat intermediate Oke Kita tuliskan saja Parental 1 Atau P1 Saya ganti warna Saya ganti warna Nah di sini saya tuliskan bunga ungu Penotipnya ungu U besar U besar Kita silangkan dengan bunga putih U kecil U kecil U kecil U kecil Jadi ini U besar Yang ini U kecil Kita cari gametnya Oke gametnya di sini adalah U besar U besar Maka kita ambil U besar Di sini U kecil Di sini U kecil U kecil Kita ambil U kecil Kita silangkan menghasilkan filial ke satu Atau keturunan ke satu Adalah U besar U kecil Nah kalau di sifat domina resesif Maka yang menang adalah yang huruf besar Maka di sifat intermediate Maka tidak ada domina resesif Maka berlaku penggabungan Jadi ungu dengan putih bergabung Akan menjadi warna Ungu muda Jadi tidak ke ungu atau ke putih Tapi lebih ke ungu muda Nah Sekarang Kita akan silangkan antar Sesama filial ke satu Atau sama F1 Bunga ungu muda dengan bunga ungu muda Oke Parental kedua Adalah Bunga 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 Ungu Muda U besar U kecil Kita silangkan dengan bunga ungu muda juga U besar U kecil Kita cari gametnya Sama seperti domina resesif Kalau tidak sama seperti ini Maka gametnya ada dua U besar dan U kecil Di sini juga sama U besar dan U kecil Maka Filial yang kedua Atau keturunan kedua Nah kita bisa buatkan tabel Nah kita bisa buatkan tabel Di sini Di sini yang dari sini U besar U kecil Yang ini kita taruh di sini U besar U kecil Oke di kotak yang pertama ini U besar dengan U besar Maka U besar U besar U dengan ungu Maka menghasilkan U Ungu U kecil dengan U besar Maka U besar U kecil Menghasilkan Ungu Muda Kotak yang bawah U besar dengan U kecil U besar U kecil Juga sama Ungu muda Kotak yang keempat U kecil dengan U kecil Maka menghasilkan U kecil U kecil Atau putih Nah sehingga dapat kita tuliskan Dapat kita tuliskan Perbandingan Genotipnya Adalah U besar U besar Sebanyak Satu U besar U kecil Ada dua U kecil U kecil Ada satu Jadi Pada persilangan Intermediate Monohibrida ini Perbandingan Genotipnya Sama seperti Dengan Perbandingan Genotip Persilangan Monohibrida Dominan Asesif Sedangkan Perbandingan Venotipnya Ada Berwarna Ungu Satu Buah Berwarna Ungu Muda Dua Buah Dan Berwarna Putih Satu Buah Jadi Perbandingan Venotipnya Ungu Berbanding Ungu Muda Berbanding Putih Satu Banding Dua Banding Satu Sekarang kita Buat Permisalan Seperti Video Sebelumnya Kalau Dihasilkan 100 Bunga Maka Berapa yang Merah Berapa yang Ungu Berapa yang Ungu Muda Dan Berapa yang Putih Maka Dapat Kita Jawab Yang Ungu Satu Berbanding Empat Kali Seratus Sama Dengan Dua Puluh Lima Buah Yang Ungu Muda Adalah Ungu Muda Dua Dua Per Empat Kali Seratus Sama Dengan Lima Puluh Dan Yang Terakhir Adalah Yang Berwarna Putih Adalah Satu Per Empat Kali Seratus Sama Dengan Dua Puluh Lima Baik Ini Adalah Persilangan Intermediate Jadi Pada Persilangan Intermediate Langkahnya Sama Seperti Persilangan Domina Resesif Cuma Yang Membedakan Bahwa Nanti Fenotipnya Akan Menjadi Campuran Jadi Kalau Ungu Dengan Putih Menjadi Ungu Muda Pada Intermediate Terima Kasih Anak Anak Bu Tetap Belajar Baik Dari Buku Maupun Sumber Lain Ya Tetap Berdoa Kepada Allah Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh